Halo guys selamat datang di channel daftar putar, nah pada kesempatan kali ini channel daftar putar akan memberikan informasi yang unik dan menarik lagi tentunya dan pada kesempatan kali ini channel daftar putar akan memberikan apa yang unik dan menarik tentang fakta unik seputar Bandung oke jadi sudah lanjut ke videonya ada baik kalian untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya guys oke oke jadi kita langsung ke pembahasannya oke siapa sih orang Indonesia yang gak tau kota Bandung guys oke kota yang berada di provinsi Jawa Barat ini guys number one pertama sebagai kota fashion Eropa boleh saja punya kota Paris sebagai pusat fashion namun Bandung juga dikenal sebagai kota sekaligus surga fashion di Indonesia mengingat ada banyak brand fashion ternama yang ada di Bandung sebut saja brand kelas dunia seperti Giorgio Armani Gues hingga Hugo Boss diproduksi di kota Kembang ini belum lagi ratusan brand fashion lokal yang siap bersaing merambah pasar domestik dan internasional guys nomor 2 dua punya bioskop pertama di Indonesia industri film tanah air sudah sedemikian pesat hingga mampu menularkan karya fenomenal namun tau gak kamu bahwa Bandung menjadi kota pertama di Indonesia menjadi tempat pemutaran film bioskop dengan judul lutung kasarung pada tahun 1926 dan film kedua berjudul Alice Acih ditayangkan satu tahun berselang hingga sekarang Bandung juga sebagai tempat pertama di diri karena Blitz Megaplex Paris van Java yang merupakan bioskop terbesar di Indonesia guys nomor 3 3 pusat obat medis dunia Bandung juga dikenal sebagai tempat memproduksi obat hepatitis dan obat rabies yang akan disalurkan ke seluruh dunia jadi dapat kamu bayangkan bahwa kota Bandung mempunyai peranan penting dalam bidang kesehatan kamu bisa mengunjungi daerah pas terur jika ingin melihat pabrik vaksin hepatitis dan rabies tersebut nomor 4 nomor 4 itu sebagai kota jaringan seluler meski Bandung bukanlah ibu kota negara Indonesia namun dipercaya menjadi kota pertama yang mendapatkan jaringan seluler dari operator telekomunikasi seperti Exis, Flexi, Asia dan lainnya untuk menguji jaringan perdana jadi warga kota Bandung pertama kali merasakan kualitas jaringan seluler di saat kota lain belum memilikinya oke jadi sekarang tuh udah banyak provider yang muncul di Indonesia dengan jaringan-jaringan yang sangat cepat cuman kalian pasti belum tau kan guys kota jaringan seluler atau kota yang pertama dites menggunakan jaringan seluler adalah kota Bandung guys nomor 5 5 atau yang terakhir adalah menjadi 6 besar finalist smart city kelas dunia guys dibawah kepemimpinan wali kota Red One Kamil kota Bandung berhasil mengalahkan puluhan kota di seluruh dunia dan menjadi finalist for smart city awards 2015 yang diadakan di Barcelona beberapa waktu lalu Bandung menampingi Dubai sebagai wakil dari Asia pada kompetisi tersebut oke jadi ini bener-bener sangat terkenal lagi dari kota Bandung ya guys emang kota Bandung ini gak bisa dipunggir lagi kehebatannya dan disini juga ada universitas negeri yang sangat bagus juga dan lain-lain ya guys oke jadi oke jadi ada yang udah pernah ke Bandung atau mungkin ada orang Bandung yang nonton ini silahkan kalian tambahkan jika kalian tau fakta unik fakta unik lagi tentang Bandung ya guys oke jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik tombol like dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan kalian subscribe dan share juga video ini agar banyak memberikan info-info yang unik dan beramat bagi orang banyak guys oke jadi thanks for watching my video and see you next time bye-bye terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat jempol kalian dan jempol kalian terima kasih